Terus-terusan mengacung ya. Saling sindir warnai debat pilkada DKI Jakarta Jumat malam. Menurut paslo nomor urut 3 Anies Baswedan, petahana gencar soal penggusuran. Namun tidak urusan prostitusi, dan dengan lantang Anies sebut nama Alexis. Kita akan tegas. Untuk urusan penggusuran tegas, tapi untuk urusan prostitusi Alexis lemah. Kita akan tegas menghadapi mereka. Ketika Pak Anies mengatakan tidak berani menutup Alexis, wah kami sudah menutup stadium dan milis. Begitu ketemu narkoba, kami tutup. Peran kata kedua calon gubernur langsung jadi topik hangat di media sosial. Tak lama berselang, memenggelitik soal Alexis pun bermunculan. Terletak di pademangan Ancol, Jakarta Utara, Alexis adalah hotel dengan fasilitas hiburan, karaoke, bar, dan spa. Disebut-sebut sebagai tempat prostitusi kelas atas, sejumlah pihak menuding keberadaan Alexis dilindungi. Berbeda dengan kali jodoh tempat hiburan malam kelas bawah, yang kini sudah ditertibkan Pemprov DKI. Terkait hal ini, Ahok pastikan tidak tegas tempat hiburan malam bila terbukti ada pelanggaran hukum. Misalnya soal penyalahgunaan izin bangunan dan narkoba. Seperti yang dilakukan pada dua klub malam besar di ibu kota, Miles dan Stadium. Sudah tiga bulan ditutup. Diskotik Miles di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat, kondisinya tak terawat. Tidak ada aktivitas berarti, kecuali petugas keamanan yang bersiaga. Klub ini tak lagi beroperasi setelah pengunjung kedapatan membawa narkoba. Kondisi serupa di klub malam stadium. Hampir tiga tahun ditutup, garis polisi dan surat segel masih melekat. Klub yang beroperasi selama 16 tahun ini ditutup lantaran terbukti jadi sarang peredaran narkoba. Tim Liputan melaporkan untuk NET.